selamat pagi selamat tahun baru bagi kita semua senang sekali kita berjumpa dalam berehat hari ini edisi hari Selasa 2 Januari 2024 kita akan memulai segala kegiatan kita tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami senantiasa merasakan penyertaanmu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan sudah membangunkan kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Bapak dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firman berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu surga saudara bahan firman Tuhan kita dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Amin Bapak Ibu Selalu Saudara Judul perenungan kita Menemui Hikmat dan Didikan Menemui Hikmat dan Didikan Charles Purkion seorang pengkutbah asal gereja baptis Inggris Mendefinisikan hikmat sebagai penggunaan pengetahuan dengan cara yang benar Lawannya adalah kebebalan Pernyataan Spurkion mengantar kita untuk melihat hikmat dalam bacaan kita Lalu pertanyaan kuncinya Apakah hikmat dalam amsal mengarahannya pada pengetahuan? Penekanan rendungan ini adalah hikmat dan didikan dengan sikap takut akan Tuhan sebagai dasarnya Terdapat dua kata menarik di ayat 7 yaitu takut dan pengetahuan Takut berasal dari kata ibrani yari yang berarti kepatuhan, kegaguman, dan penghargaan Karena itu pengamsal tidak memahami takut sebagai intimidasi Akan tetapi ia menggunakan frase takut akan Tuhan untuk menggambarkan kepatuhan dan penghargaan atas anugerah dan karya-karya Allah di masa lalu Sementara itu pengetahuan berasal dari kata ibrani daat yang berarti pengetahuan kecerdasan emosional dan kecerdasan moral Dengan demikian ayat 7 mengajarkan kita untuk menghargai dan mematuhi ajaran dan didikan Tuhan karena disanalah sumber segala pengetahuan Kepatuhan dan penghargaan tumbuh dari kesadaran terhadap karya Tuhan yang sudah dinyatakan dan akan terus menyatakan bagi kita Kesadaran itu juga yang akan membawa kepatuhan dan penghargaan tersebut terwujud dalam melakukan didikannya Sebaliknya orang yang tidak menghargai karya Allah adalah orang bodoh bebal dan penghina hikmat Masuki tahun 2024 ini kita mendapati ajaran tentang hikmat Jadi aja untuk berhikmat menemui ajaran dan didikan Tuhan dalam penghargaan dan ucapan syukur atas penyertaannya sembari terus menengada pada kehidupan yang diberkahi Mampuan mengolah pikiran, moral, dan emosi Sambutlah tahun baru ini dengan penuh hikmat dari Allah Jalanilah hidup penuh dengan didikan darinya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami sudah boleh belajar firmanmu Firmanmu mengajar kami bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan Ajar kami boleh menerapkan firmanmu ini dalam kami melaksanakan kegiatan hidup kami hari ini dan seterusnya Tuhan Membawa kehidupan rumah tangga kami Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan Berkati kami semua yang bekerja baik di luar mu maupun di dalam rumah Tuhan Engkau berkati kami Anak-anak kami dalam bersekolah dalam masa muda mereka Engkau berkati Tuhan Anak-anak muda kami dalam mencari pasangan hidup dan mencari pekerjaan Engkau boleh tunjukkan yang terbaik bagi mereka semua Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Bukan di sekeluarga menjelis kerja, guru-guru sekolah minggu Tuhan Engkau berkati mereka dalam melayani Boleh melaksanakan pelayanan yang seterusnya dengan gerda Tuhan Pemerintah kami kami serangkan dalam tangan kasih Tuhan Boleh mimpin kami dengan penuh penjaksanaan Yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan Yang berkati Boleh Engkau hiburkan Orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau berikan keteguhan iman kepada mereka Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian pernuan kita Selama tahun baru Tuhan menyertai kita senantiasa Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!